Hai guys apa kabar kita diskusi lagi tentang zoom meeting karena pertanyaan dari sahabat viewer tentang bagaimana caranya mengatur spotlight di android Pertama yang perlu anda perhatikan adalah spotlightnya harus diaktifkan dulu settingnya untuk setting fasilitas spotlight diaktifkan dulu bagaimana caranya mengaktifkan sudah pernah saya buatkan videonya silahkan lihat linknya di description ya supaya ini tidak kepanjangan terus kalau sudah diaktifkan sekarang kita mainkan di Android ya jangan lupa anda harus login karena anda harus menjadi host spotlight hanya bisa dioperasikan oleh host dan cohost ya oke sekarang kita hidupkan Zoom nya di Android ya Nah kita sign in sign in ya apa akun anda Jumala ya sekarang kita sudah masuk ya sudah sign in di Jumala Multazam dan kemudian kita pilih salah satu meetingnya ya meeting kita klik meeting ya misalnya saya akan hidupkan ctc online training start ya sahabat-sahabat kita sudah masuk di ctc online training ya oke sudah sign in kemudian saya sudah start meeting lalu pastikan pesertanya minimal tiga kalau ini kalau peserta 2 nggak bisa spotlightnya ya nah sahabat-sahabat kita sudah tersambung dengan tiga orang sekarang ya yaitu saya adalah yang ini nah ini hostnya Jumala Multazam adalah hostnya kemudian Budi adalah partisipan satu dan Herlan adalah partisipan dua jadi tiga orang nah karena hostnya Jumala maka yang membuat Spotlight adalah Jumala ingat ya syarat Spotlight anda harus jadi host berarti anda harus login kemudian yang kedua adalah minimal peserta tiga orang sekarang sudah tiga orang berarti harusnya sudah bisa ini dibuat Spotlight ya mari kita lihat sentuh layar kemudian partisipan diklik nah kita milih siapa yang akan kita Spotlight ya ya oke ini sekarang yang akan saya Spotlight adalah Budi misalnya maka tampilan Budi ini di sebelah kanan yang yang panah itu kita kita sentuh panah di sebelah kanannya make ya panahnya Budi kita sentuh ya kemudian Spotlight video nah ini Spotlight video oke nah caranya bagaimana untuk memastikan Budi ter Spotlight kita tarik ke kiri pasti Budi yang tampil nah ini Budinya tampil kalau ditampilkan di laptop nah sekarang perhatikan di di HP ya saya sentuh lagi partisipannya kemudian dipencet kemudian Budi Budi dipencet ya terus kemudian cancel Spotlight video cancel Spotlight video coba perhatikan cancel Spotlight video klik nah saya nah kan berubah sekarang ya tadi yang tampil Budi sekarang yang berubah yang tampil siapa ini Hairline ya yang tampil Hairline ini Hairline ini nah ini Hairline ya gitu ya kalau Spotlight diri sendiri bisa gak bisa juga sekarang saya men Spotlight diri sendiri Spotlight diriku sendiri nah kan sekarang Jumala yang tampil S ya nah ini ya ini ini Jumala yang tampil ya Spotlight diri sendiri sekarang saya Spotlight dua orang bisa gak Jumala sama Budi Jumala sama Budi Budi sekarang saya Spotlight Budi saya Spotlight nah Budi Budi di Spotlight Spotlight Budi Jumala Jumala Spotlight juga nah teman-teman sekarang pertanyaannya Pak apakah Co-host bisa Spotlight bisa jawabannya sekarang mari kita lihat siapa yang menjadi Co-host kita ya ya ini kalau lihat disini hanya Jumala Muta aja menjadi host sekarang saya jadikan dulu Budi saya jadikan Co-host ya supaya Budi bisa melakukan Spotlight bisa gak Budi saya jadikan Co-host make Co-host iya yes nah sekarang Budi jadi Co-host perhatikan ini ya nah sekarang ini adalah Budi ini adalah Budi ini adalah Budi nah kita sekarang kita lihat Budi bisa gak dia menjadikan ini ini adalah Budi ya ini layar laptopnya Budi Budi adalah Co-host co-host lihat di sini juga boleh nah ini Budi adalah Co-host ya kita kembali bisa gak Budi melakukan Spotlight gitu ya coba lihat kita akan membuat Spotlight ke Hairline bisa gak Hairline jadikan Spotlight bisa ya ada menu Spotlight di sini nah kan sekarang Hairline sudah terspotlight ini Hairline sekarang ya ambil Spotlight remove Spotlight ini Budi ya teman-teman yang melakukan ini Budi karena Budi menjadi Co-host siapa yang bikin dia Co-host adalah eee ini adalah si ya ini adalah Android ini Jumala Multazam yang bikin dia Co-host sekarang kita buktikan lagi Budi sekarang sudah diambil Co-hostnya Co-hostnya Budi sudah diambil coba ambil dulu ya Co-hostnya Budi ya sekarang Budi masih Co-host saya matikan dulu eee stop remove Co-host permission remove Co-host permission ya sudah sekarang Budi sudah tidak menjadi Co-host lagi coba lihat di sini sekarang dia bisa membuat Hairline menjadi Spotlight enggak mari kita lihat klik kita lihat klik nah menunya hilang semua ya jadi eee setelah fasilitas Co-hostnya diambil eee si Budi maka Budi tidak punya menu eee pemenang untuk ngelola meeting lagi termasuk tidak bisa melakukan Spotlight oke demikian sahabat-sahabat yang bisa saya share menjawab pertanyaan sahabat-sahabat tentang apakah Android di Android bisa melakukan eee pengelolaan Spotlight jawabnya bisa terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih